Masih di jejak peristiwa, good people ada nih di Medan Sumatera Utara, ular saja nyangsang di pelafon masjid. Waduh, serem ya, ini sama juga kejadiannya kayak ditarakan, ini ada ular yang ngumpet tapi di pelafon rumah. Terus, dievakuasi deh sama padamkar, mantap sus padamkar. Wih, si abang lagi nyari apaan ya? Sampai naik ke pelafon gitu, hati-hati bang, jatuh loh, pegangan yang kencang. Ternyata ini padamkar lagi nyari ular yang nyasar ke sebuah masjid nih, good people. Tuh, lihat ulernya, ngumpet di pelafon lagi. Ayo tarik terus, pak. Nah, kan keluar dah itu ular, berontak-berontak. Hati-hati, pak, kepatok, keder, ditar. Jadi, mas jajami jalan Gatot Subroto Medan ini kedatangan tamu gak diundang, alias ular Sanca Batik. Ngeri, kan? Saking agresifnya, tim unit rescue dumpker berusaha sampai kewalahan nih. Alhamdulillah, ular sepanjang 4 meter ini kalem juga akhirnya ya. Nyok, langsung kita evakuasi. Ya, jadi dalam proses evakuasi ular tersebut sebenarnya gendalanya tidak ada. Cuman posisi ularnya ada di atas pelafon gitu kan, di atas pelafon. Jadi ya, otomatis ular tersebut ya kami jatuhkan dari atas ke bawah gitu. Karena takutnya kalau kita tangkap langsung di atas pelafon, takutnya ular itu melarikan diri gitu. Setelah dievakuasi, ular pun dibawa ke Makodamkar, Kota Medan untuk selanjutnya diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Nah, kalau ditarahkan Kalimantan Utara, seekor ular piton dengan panjang 2,5 meter sembunyi nih di atas pelafon rumah warga. Ayo pak, jangan sampai lolos nih ular ya, meresahkan soalnya. Untung aja Pak Damkar dari Mako Kampung Satu Tarakan sigap betul. Tapi coba di jebol dulu ya pelafonnya, biar itu ular bisa keluar. Nah, lokasinya di Jalan Ladang dalam Kurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah nih good people. Kata yang punya rumah sih sering nih, ada bunyi-bunyi aneh dari atas pelafon. Dikirain setan, eh taunya ular. Kami izin kepada pemilik rumah untuk membongkar sedikit pelafon agar memudahkan mengevoksi ular tersebut. Nah, setelah dievakuasi, kami identifikasi. Selanjutnya ular ini akan dilepasliharkan ke kawasan yang jauh dari permukiman warga. Mantap, Pak Damkar. Mulia di Abdillah, Yono Syaputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!